Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya Kang Bro kembali di vlog ATC ini aku punya penyakit berat ini berat kenapa saya bilang berat karena ini habis dari bengkel yang terkenal paling hebat sudah sering ikut balap tapi nyerah Kang Bro penyakitnya itu berbat injektornya sudah diganti full pump diganti ini saya cek tekanannya itu ngunci bagus di 3 bar lihat ya di 3 bar ngunci bagus ya karena ininya baru ini sudah diganti baru sama injektor tapi masih berbet berbetnya parah Kang Bro bukan sekedar berbet dipakai jalan tapi digas mati enggak mau hidup enggak mau jalan enggak mau hidup ini mati enggak bisa digas sama sekali nah lihat ya tapi udah terlanjur diganti full pump sama injektor ya tapi masih berbet kata mekaniknya sih suruh bawa ke bengkel resmi gitu tuh kok enggak sebelum waktu diganti full pump baru ngomong kau suruh ke bengkel resmi ya udah habis banyak baru bilang gitu yang penting barangnya payo oke langsung kita cek busi pengapinya bagus ya udah saya cek businya bagus masih baru juga jadi semuanya normal nah nanti kita cek saya mau cek di bagian yang sekiranya luput dari menurut saya nih menurut saya yang sekiranya luput dari eh pantauan mekanik biasanya nanti saya akan coba cek di bagian throttle body sama di area dalam tangki ya sama di bagian sini mesin nanti kalau luaran ini sudah saya cek kok normal semua ya baru kita lanjut ke area tangki eh kok tangki mesin oke ya karena motor berbet itu enggak mentang-mentang ini motor injeksi ya kadang itu orang itu langsung fokus ke oh itu injektornya oh itu full pumpnya oh itu lah gitu karena kemarin saya juga dapat kasus-kasus hampir sama seperti ini yang sudah menghabiskan dana jutaan tapi motornya belum jadi juga maksudnya enggak beres pokoknya barangnya metu payuk untuk opan mekaniknya modelnya kita langsung buka aja untuk bagian throttlenya ya dengan tuh gara2 sejak berbina tiga gaya3 enggak kemurusan lalu kagam adari, nginceng, nginceng bolongan nah, itu lihat ya di koinnya itu kelihatan lubangnya lumayan lebar ya kan, kelihatan ada ada cahaya atas bawah ini nah ini bawah, ini atas di koinnya itu lumayan sudah membuka jadi siapa tahu dulunya ini pernah di setting-setting di area sini tidak mau langsa misalnya, kadang masalah di sini, terus tidak mau langsa, terus di setting di sini, itu bisa juga nah, nanti kita nolkan aja di sini, biar koinnya itu benar-benar nutup nah, ini kita setting lagi TPS-nya, ini rusak bisa juga, ini rusak nah, ini saya kendurin ini ya, kan ini nggak bisa dibuka loh, mau saya buka ini nggak bisa nih hotel nah, ini saya longgarin sedikit ya, kita longgarin sedikit kodenya ini nggak sampai ya ini kelihatan rapet di sini tuh, rapet loh nanti kita tinggal setting di bagian sini kangkruh, ini kan ada air skrownya ini kita manfaatkan itu nggak usah kalau kadang yang nggak tahu dikira metal gas itu di sini ya bisa aja kita setel di sini nanti butterfly-nya koinnya itu akan buka RPM akan naik memang tapi itu nanti biasanya akan mengganggu si ini TPS pembacaan TPS nggak bagus nanti kita setting di sini karena motor injeksi itu ya normalnya motor injeksi ketika tekanan injeksi tekanan bensinnya bagus injektornya nyembur bagus itu sudah langsam nggak usah kita apa-apain sudah langsam oke lah cukup lah nggak kelihatan apa-apa ini saya mau coba bersihkan sebenarnya masih kelihatan masih bersih sih nggak terlalu kotor ya pekas hitam-hitam pembakaran aja karena nanti semprot lah pakai pengin sama bensin kita buka juga di bagian sini ya yang sayang itu susah dibuka kayaknya ini juga udah nggak ori loh kamu kayaknya tapi nggak tau sih kita masak masak langsung masak masak kata banda 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 kena kamera Jektor, saya akan menyerang ini ini saya akan menyerang ini Oh iya, yang baru, mereknya milek kunilek, oh mereknya ini, ini mau, wadah, mereknya bukan ori, nah ini loh, biasanya yang kawai itu bisa aja hidup, cuman rata-rata itu lubangnya itu besar sini kan bro, jadi semburannya itu, semburannya itu nggak bisa mengkabut dengan bagus gitu, ibarat kayak, kalau ori ya, jarak segini itu sudah mengkabut, tapi kalau yang kawai itu agak jauh baru berkabut, kalau kawai itu biasanya masih partikel-partikel gitu loh, kurang bagus, ini saya coba pasang yang orinya lagi, pompanya tetap yang baru, kayak itu, abrakane, sembori ya, busi diganti yang baru tetap berebet, ini tutupnya, tadi udah kasih, yang baru masih berebet, nggak tau ini tadi di trotolnya cuman tak semprot-semprot tadi ya, filter full palnya masih menggunakan tadi, yang warnanya udah hitam putih tadi, kamera ini kepancal aneh, nah, normal apa nggak? cuman kayak, kau lihat selamat menikmati selamat menikmati tes 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati